selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tetapi ianya disalurkan ke negeri-negeri yang lain membuatkan pembangunan di negeri Sabah menjadi agak perlahan walau bagaimanapun ia tidak menafikan yang negeri Sabah antara negeri yang terkaya di Malaysia jika pembangunan di Sabah setaraf dengan negeri-negeri kaya yang lain tidak mustahil Sabah akan menjadi antara negeri paling terkaya di Malaysia pulau Pinang adalah salah satu daripada empat gergasi pusat pelancongan terbesar di Malaysia selain Sabah, Sarawak dan Melaka negeri ini antara negeri yang paling maju di Malaysia walaupun sebuah negeri yang kecil tetapi ia mempunyai banyak tarikan pelancongan yang menarik bukan sahaja tempat bersejarah budaya dan makanan juga menjadi tarikan utama di Pulau Pinang selain industri pelancongan, industri pembuatan di negeri ini juga menyumbang kepada hasil ekonomi negeri tersebut di bahagian utara negeri itu di kawasan Bayan Lepas terdapat ratusan kilang pembuatan syarikat antarabangsa seperti Dell, AMD, Altera dan Motorola mereka memilih Pulau Pinang kerana kawasan Bayan Lepas adalah kawasan zon bebas cukai membuatkan kos pengeluaran lebih murah jika dibandingkan dengan negeri-negeri yang lain Pulau Pinang diberikan jolokan Silicon Valley Malaysia 3. Sarawak Terletak di timur Malaysia Sarawak adalah negeri yang paling besar di Malaysia bukan sahaja mempunyai banyak sumber asli mereka juga mempunyai banyak pusat pelancongan yang pelbagai seperti Gua Niah dan Gua Mulu tidak lupa juga flora dan fauna seperti hidupan liar Borneo yang eksotik ekonomi mereka disumbangkan oleh hasil import dan eksport seperti hasil koko, pembalakan, kelapa sawit dan mereka juga mempunyai resab minyak dan gas asli yang banyak berbeza dengan negeri jiran Sabah hasil keuntungan sumber negeri mereka digunakan untuk membangunkan negeri mereka sendiri manakala walaupun negeri jiran Sabah juga sama kaya dengan hasil semula jadi banyak keuntungan hasil bumi disalurkan ke negeri-negeri lain di Malaysia dengan strategi yang bijak dan teratur Sarawak kini terletak di tangga yang ketiga oke tunggu sebentar dan ya tunggu sebentar ya jadi Abang Kupi Kupi Go ni terlalu begitu cepat ya terlalu begitu cepat untuk ya menjelaskannya gitu ya dan ya memang gua akui juga sih ya kita akui juga ya walaupun negara Malaysia tidak begitu amat besar tetapi begitu cepat begitu posat masalah pembangunan atau masalah kemajuan sebuah negeri gitu geng ya gua gua gimana ya gua gua akui gitu ya gua akui negara Malaysia ini adalah sebuah negara yang paling maju geng karena ya dengan cara mereka saling tolong menolong bahu-membahu kita jaga kita kata Ejen Ali gitu ya dan gua amat salut ya gua amat salut bahkan mereka tidak memikirkan sebuah negeri mereka sendiri bahkan mereka hanya membangun negeri mereka dengan sesederhana mungkin dan mereka bersama-sama untuk membangun negeri-negeri yang lain gitu ya untuk menyalurkan gimana ya untuk saling membantu menyalurkan agar negeri-negeri lain ikut maju jaya juga gitu so negara Malaysia the best banget menurut aku karena dari segi pembangunan dari segi perusahaan dari segi sebuah bus dan sebuah jalan gitu ya dan rumah-rumah sekolah di sana lagi dibina bahkan banyak lagi pembangunan pembangunan yang dibina di negara negara Malaysia gitu gua amat salut dengan negara Malaysia dengan begitu Wow kemajuannya gitu ya oke gila men negeri paling terkaya di Malaysia 2 Johor buat masa Johor Johor adalah negeri yang kedua terkaya di Malaysia penganalisis ekonomi meramalkan pada tahun 2025 Johor akan menjadi negeri yang paling kaya di Malaysia ini disumbangkan oleh sebuah rancangan transformasi di gelar Iskandar Malaysia untuk menjadikan negeri Johor sebagai sebuah pusat perdagangan ekonomi yang terbesar di Malaysia tidak lupa juga banyak tarikan akan dibina untuk menarik pelancong datang ke negeri tersebut salah satu daripadanya ialah Taman Tema Legoland di tahun yang akan datang peluang pekerjaan di negeri ini juga akan bertambah dua kali ganda dan kadar gaji juga akan menjadi antara yang tertinggi di Malaysia negeri Johor juga giat menarik pelabur untuk melabur ke negeri tersebut khususnya pelabur daripada Asia Timur Tengah dan Eropa 1. Selangor di tempat pertama adalah negeri Selangor pada tahun 2010 Selangor mencatatkan keuntungan kasar sebanyak 123 bilion untuk negara secara langsung menyumbang kepada 23% hasil ekonomi negara disebabkan ibu kota Malaysia yaitu Kuala Lumpur terletak di Selangor negeri ini menjalani pembangunan yang paling pesat jika dibandingkan dengan negeri-negeri yang lain dari segi pengangkutan, pembangunan dan infrastruktur penyumbang utama kepada ekonomi negeri Selangor adalah aktiviti perdagangan menjadi pusat pembuatan barangan yang pelbagai seperti barang elektronik, kimia dan kenderaan antara yang terbesar di Malaysia membuatkan aktiviti import dan eksport aktif dijalankan ramai pelabur asing yang memilih untuk melabur di negeri Selangor karena ibu kota Kuala Lumpur terletak di negeri ini Selangor juga menjadi antara destinasi tumpuan pelancong antara tarikan pelancong adalah bangunan ikonik Malaysia yaitu menara berkembar Petronas membuatkan Selangor adalah negeri yang paling terkaya di Malaysia terima kasih kerana menonton segmen Kupi Kupi Fakta sokongan daripada anda amat kami hargai silah like dan share jika anda rasa video ini bermanfaat subscribe ke saluran ini kami akan membuat naik video bermula pukul 8 pagi setiap hari like laman sosial kami Kupi Kupi Dilubah oke guys jadi video sampai disini saja durasanya sekitar 5 menit 5 detik gitu ya jadi menurut aku ya menurut aku ya gak heran lagi sih kalau negara Malaysia ini begitu amat cepat majunya gitu ya baik dari segi pembangunan maupun dari segi jalan dan sebuah mobil yang keren-keren disana gitu ya dan gua salut dengan sikap terhadap negara Malaysia ini gitu ya karena di setiap negeri itu mereka bukan hanya memikirkan sebuah negerinya sendiri gitu mereka hanya membangun sebuah negeri mereka dengan sesederhana mungkin secukupnya mungkin dan mereka saling bahu-membahu saling tolong-menolong yang menyalurkan ke negeri-negeri lain agar sama-sama maju gitu ya agar sama-sama bisa merasakan kemajuan sebuah negara ini menjadi satu gitu ya kita jaga kita gitu geng ya Ajin Ali kan bilang gitu kita jaga kita gitu jadi sampai disini dulu video urusan yang ini lebih dan kurang salamita maaf jadi Sahlan mau komentar dulu nih kalian dari mana gitu ya dari Pahang kah? dari Johor kah? gitu ya jadi saya Sahlan Arga disini untuk mendukung diri Wassalamualaikum Wr. Wb sampai jumpa di video selanjutnya bye 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 bye